Mirip. Kita pake kayu manis Bunda. Sama juga cengke. Nah bedanya kalo rawon gak pake kayu manis sama cengke. Hai juga penonton setia YouTube MNCTV Official. Saya Nur Ratista. Bunda Inul mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia nonton Dapur Ngebor. Sampai sekarang ini. Tonton terus ya sayang di YouTube MNCTV Official. Dan jangan lupa tetep ya di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman semuanya. Kalian nonton Dapur Ngebor setiap hari Sabtu jam 8.30 pagi hari hanya di MNCTV. Angat banget ya? Angat. Eh balik lagi kita ya? Iya kita balik lagi. Karena kali ini Bunda dan Seth mau berbagi resep lagi si nguan enak-enak. Nah kali ini Bunda mau masak menu yang kedua. Rencananya kita mau bikin apa tuh? Kita terbang ke Sulawesi. Nah Sulawesi. Kita ke Makassar. Kita terbang ke Makassar. Cet landing. Abis landing kita makan apa tuh? Langsung kita makan sob kondro. Nah itu dia. Khas Makassar. Ini khas Makassar. Sob kondro. Bahannya ada iga sapi, kayu manis, serai, cengkeh, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, kemiri, jinteng, ketumbar, biji pala, kelapa-papa. Parut, kelwok, dan buras. Persiapannya apa nih? Oke disini kita udah ada iga ya. Iganya saya sebenarnya udah di presto selama 40 menit. Oke. Kalau enggak agak lama. Kalau enggak ada presto bisa masak tapi sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Oke. Ya kalau direbus pakai kompor biasa itu bisa 2-3 jam ya. Betul. Tapi kalau di presto boleh 45 menit itu udah cukup ya. Soalnya kalau 1 jam lebih itu takutnya protol ya. Itu copot-copot naik. Nah hasilnya seperti ini. Betul. Lembut tetapi masih lengket di tulangnya ya. Masih ada gigitan ya Bu. Dan memang khasnya namanya kondro itu ada tulangnya begini. Betul. Kita langsung ngulek dulu. Indah ngulek. Nah biasa kita bawang putih, bawang merah. Itu udah sangat Indonesia sekali ya. Ini tetap aja bawang merah, bawang putih. Iya. Kemudian. Kemudian kita ada lengkuas. Ada lengkuas. Jangan lupa lengkuas kunyit. Lengkuas, jake, kunyit. Yes. Lengkap semuanya ada. Hampir mirip. Cuman tambahannya lebih banyak kali ini. Ano jinten ya. Kita ada jinten. Kita ada pala. Oh no. Kayu manis. Kayu manis. Cengkeh. Sama cengkeh. Sudah itu aja. Oke. Oke. Kita masuk. Kita ngulek-ngulek-ngulek. Dan juga ada kemiri di sini. Kalian ngulek. Tolong Bun. Oh iya pasti. Kulekkan saya itu. Dan ketumbar. Jinten. Ada jinten. Nah ketumbar, jinten, pala. Polo. Ini namanya bumbu pepe juga ya. Dan ini lebih lengkap. Lebih lengkap. Dan pala. Kalau yang cengkeh sama kayu manis. Sintai kita masukin aja. Untuk kuahnya ya. Oke selanjutnya Bunda mau ulek-ulek nih. Ulek-ulek dulu. Kayaknya kita gak perlu garam ya. Karena ini udah ada biji-bijian yang bikin. Ya terakhir aja kalau lagi kuah lagi kita nyikipi. Kita masukin seasoning. Seasoning. Ada kulek ya. Ini kulek yang belum dikeprek. Belum diambil isinya seperti ini. Nah ini hasilnya seperti ini. Dulu saya pernah jelasin bahwa kulek itu. Memang kalau kita gak pinter-pinter nyari isinya yang bagus. Dia akan ketemu dengan warna yang coklat juga. Dan itu tidak bagus untuk sup yang warnanya membutuhkan warna yang pekat hitamnya. Jadinya belum cukup fermentasi ya. Ini sebenarnya fermentasi. Nah kalau ini bias matang banget ini tuh. Ya udah. Oke ini kita ada kulek. Kita udah ongseng juga kuleknya. Dan kita sekalian masukin ke. Oke nah ini diulek bersamaan. Masakan. Ulek 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 ulek. Oke. Wah udah cukup halus Bun. Kita mari kita masak. Mari. Mari kita masak. Yuk kita masak yuk. Ini kalau di Makassar ketemu khasnya ya. Tapi ibu-ibu yang sekarang lagi PPKM kan gak mungkin harus terbang ke Makassar. Kalau cuma dicipin sepon bro. Bisa bikin sendiri di rumah. Iya. Jadi bunda kasih prakteks. Buat ibu-ibu. Bisa cobain di rumah ya. Jadinya abis kita godok ini Bun. Kita bisa bikin dua macam pidangan ya sebenarnya. Satu yang dikuain. Satu lagi kita bisa kuak dan kita bakar lagi. Iya. Jadi aku juga pernah nemuin itu di Makassar. Ada bermacam-macam sob konro. So konro yang memang ininya udah dibakar. Udah dibakar. Dikasih bumbu. Bumbunya seder banget. Lebih kacang ya. Tapi ada juga yang apa namanya ininya. Apa namanya bumbunya yang ini. Diolesin disini terus dibakar. Kita ongseng dan kita masukin biasa ya serai, daun jeruk, dan salam. Yang penting, paling penting itu mesti dibejek-bejek supaya wangi-wanginya keluar. Aromatiknya. Ini hampir mirip dengan bumbu rawon sebenarnya. Mirip dengan rawon. Mirip-mirip. Kita pakai kayu manis bunda. Sama juga cengkeh. Nah bedanya kalau rawon gak pakai kayu manis sama cengkeh. Seth, aku mau tanya nih ya. Waktu di Galeri Master Seth Indonesia tuh ya. Kayaknya aku pernah lihat Seth bikin stick. Terus dipuji sama Miss Hatter's variannya varianan. Terus dipuji sama cengkeh. Tapi steak, the steak itself is very good. Kematangan steak bagus. Saya juga suka presentasi sama the whole concept of the dish. Emang dari dulu saya sekolah sama kerja di Amerika itu saya makannya steak sih. Jadi saya sangat paham. Jadi pengalaman steak itu paham banget ya? Paham sekali. Sesukaan orang Amerika masaknya gimana saya juga sangat paham sebenarnya. Jadi waktu itu dia jadi guest star. Ya saya masakin hidangan steak yang menurut dia enak gitu. Dan kita masukin air ya bunda. Oke. Udah mateng kita bunda. Ya ini udah mulai mateng. Kita masukin air. Oke. Kita tunggu sampai mendidih ya. Mendidih. Bedanya kita pakai seruneng bunda. Oh gitu. Ya ini kan kelapa biasa. Sangka ini udah mateng. Jadi kita taruhnya di akhir aja. Supaya ada wangi kelapanya. Jadi kita tunggu sampai mendidih ya. Mendidih. Dan kita boleh masukin. Kita punya iga yang udah dipest tuh. Tuh caranya kayak gini Shay. Nah. Waduh. Ini mantep banget tuh. Nah kita tunggu sampai mendidih. Sampai airnya juga agak susut. Kemudian baru kita masukkan yang namanya seruneng. Ini udah loh. Iya udah. Kita belum jimatin. Oh iya iya iya. Bunda mau kasih jimat. Nah jimat ini bunda mau pakai seasoningnya yang sapi. Sapi. Iya oke. Seasoning sapi masukin. Wow mantap. Oke udah di jimat. Kita sekarang udah mau selesai. Kita masukin seruneng. Oke. Bisa seruneng kita masukin aja sini. Nah ini yang bikin jadi. Wow mak cilap rasanya ya. Jadi mantap. Wow. Wow udah. Udah tematin ya. Udah selesai. Kita langsung plating di tahap plating ya. Ini kita matiin ya. Iya matiin. Wow. Ini bener-bener nih emad. Jadi sob kondro ini. Kalau ibu-ibu pintar ngolahnya. Ini juga bisa menghasilkan cuan-cuan. Cuan-cuan. Pasti bisa cuan-cuan. Duit-duit. Tidak ada masalah ibu-ibu PPKM. Mau sampai kapanpun PPKM. Tidak ada masalah. Yang penting kalau kita kreatif. Kita baca peluang. Nah peluang bisnis kita itu ibu-ibu itu paling banyak di makanan. Betul. Ya kan Seth? Betul. Betul sekali. Tuh. Rasanya enak. Wah. Jadi ada sedikit. Kalau di supnya dimakan itu ada. Apa namanya. Ada. Apa ya. Ada kayak. Serundengnya. Iya. Itu dia. Oke. Itu cabai. Cabai. Ini cabai. Tak taruh disini aja ya. Oh oh. Tak taruh disini. Tuh enaknya Seth. Oh. Woy. Cangep. Ini dia. Seb Gondro. Bualan mudainu dan juga Seth. Erie. Ala dapur mengebor. Masakannya Seth. Buenak. 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 Monggo dicobain. Monggo. Buat. Kita ada buras. Buras itu sangat cocok dengan shop monggo. Jadi buras ini. Kita orang. Monggo bilangnya adalah lontong. Lontong. Kalau pas lebaran namanya ketupar. Iya kan. Nah ini memang cocoknya harus mempergunakan lontong. Biar rasanya juga macel. Coba ini. Kita coba lontongnya dulu. Oh. Ini mah. Kalau buat jualan. Tahun bisa kaya lho. Coba. Masih-masih nikmatin kuahnya dan. Beneran ini sejuk sih. Sejuk bisa lakuk. Ini burasnya buras. Tempuk. Tapi gak terlalu sampai dia. Kupancur ya. Kupas ya. Dan juga. Ini rasa kelapanya juga. Serat kelapanya dari Sundan tuh berasa banget. Wah. Cocok sama burasnya. Ini ya. Wah. Bun. Kira-kira kita menu ketiga apa nih Bun. Gimana kalau kita bikin sambal Wai. Oh boleh. Pengen tau sambal apa coba. Jangan kemana-mana ya Bu Ibu. Tetap di dapur ngebor. Masa aneh. Uemak deh. Uemak deh. Uemak deh.